Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58 Tahun 2022 Gerakan Halinar Anti-Hempon Pungli Narkoba Di Lutan Kelas 2B Tanjung Balai Karimun Portakepi.co.d. Karimun Lutan Kelas 2 Tanjung Balai Karimun Menggandeng stakeholder terkait lainnya Seperti BNNK Karimun, Koramil 01, Balai Teluk Air, serta Mako Brimung Kompi 2 Batalion Apropor Kodakepi Menggelar Raja Gabungan pada hari Kamis 21 April 2022 Pada pelaksanaan kegiatan yang dibagi menjadi Dua tim ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia Dan dalam rangka memperengganti Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58 Tahun 2022 Kepala Rutan Kelas 2B Tanjung Balai Karimun Yogi Sahara melalui Kepala Satuan Pengamanan Rutan Kelas 2B Tanjung Balai Karimun Yogi Yastinanda menjelaskan bahwa Raja Gabungan yang dilaksanakan ini adalah Dalam rangka memperengganti Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58 Tahun 2022 Yang gunanya memenisir gangguan keamanan Ketertipan sekaligus Membujukkan anti-penggunaan handphone Pengli juga narkoba Langkurung Halinar di Rutan kami Terang Yogi Tidak hanya itu Menurut Raja yang sebelum juga seringkali dilakukan ini Guna menciptakan pola mindset atau culture set Dalam meningkatkan citra positif di lembaga pemasyaratan Dilakukan detisi dini untuk mencegah terjadinya Gangguan keamanan ketertipan Sekaligus memperkuat signegeritas antara sesama petugas Instansi terkait lainnya Serta apara pendagang hukum Papar yang lagi Dan akhir dirinya menyampaikan ucapan terima kasih Kekaligus mengapresiasi kepada apara pendagang hukum lainnya Yang sudah berkontribusi dan membantu pihaknya dalam memberantas peradaan narkoba Terima kasih untuk semua untuk membantu penelitian dini Pungkasnya lagi Sementara itu pada kesempatan sama Kepala BNK Karimun Evian Noviandi Mengharapkan agar rutan kas 2 Habis tajung balik karimun Terbebas dari barang-barang terlarang termasuk narkotika Mari bersama-sama bersinergi membantu satu sama lainnya Termasuk dalam membina pembinaan internal Kata Aryan Menurutnya Para narapidana tersebut Sejatinya sama dengan masyarakat pada umumnya Yang ingin hidup bebas Karena hal itu Terjerah kasut narkoba maka harus dihukum Oleh karena itu Stakodera terkait lainnya Harus mendukung penuh upaya rutan pembina Para napi tersebut Aryan menambahkan dari hasil rajin gabungan Biaknya telah melakukan cek uren Yang dilakukan secara acak terhadap puluhan narapidina Termasuk lima orang wanita yang disinyali sebagai pengguna narkoba Alhamdulillah entah Setelah dilakukan cek uren seluruhnya negatif Saya berharap agar pihaknya secara Serta stakodera yang rutin melakukan cek uren Kepada pengguna hutan Dari hasil gabungan ini Diamankan beberapa benda Dan alat yang dilarang Diantaranya seperti Menjil sekolah api Benang Kayu walok Batu kerikil Tali nilon Dan juga Goli-goli Serta ratusan bungkus rokok Demikian laporan dari Kortakipi Biro Kerimut Aziz Maulana Terima kasih Selamat menikmati